Halo guys, ketemu lagi dengan saya, Andi Lala Oficial bersama, Pak Cine, ikwan Papua, karena hari ininya libur, kita mau jalan-jalan ya guys, kemana? ke Tugu LB Murdani, kita akan mereview mas ya, itu adalah Tugu yang sejarah, waktu Pak LB Murdani itu membebaskan Papua Barat untuk merdeka, nanti keselurannya kita bisa ikut kesana, oke sama Andi Lala Oficial bersama Pak Cine, lupi-lupi, ayo, 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 selamat menikmati 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 Untuk selengkapannya, selengkapannya kita akan review Tunggara Jaya Ustadz sini, karena kita sudah sampai di Tanah Miring sini Oke? Oke Mas Ami? Iya Yuk kita langsung mulai Let's go Oke, jumpa lagi bersama Pancenayak LB LB di Pantapua Airi Nayap Wah, 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 wah LB 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 Dan Handila Oficial Ya guys Kita sudah sampai di Tanah Miring Yaitu tempatnya di Tugu LB Murdane Iya Oke, kita langsung mereview rekan-kanayak Ayo guys Kita gas mereviewnya Nah Coba Mas Andi kamu lihat itu Ya Itu adalah Tugu LB Murdane Itu punya sejarah di Indonesia sini ya Iya Ceritanya begini rekan-kanayak Di sini lah Pertama kali waktu Papua Barat itu Dereview oleh bangsa Belanda Menjajah selama Kurang 8 tahun ya Lama kan Belanda itu menjajah Indonesia ya Sekarang itu Dari perwakilan Istilahnya dari Utusan dari Indonesia itu Mengutus Bapak LB Murdane Waktu itu menjabat Beliau menjabat mayor Mayor LB Murdane ya Untuk merebut kembali Dari Kekuasaan Belanda Iya Itu juga gak Gak butuh waktu yang Gak begitu singkat ya Itu juga butuh waktu lama Karena selama 24 tahun itu Rakyat Indonesia Rakyat Indonesia atau pasukan Dari Indonesia itu bisa Berhasil lah kembali Untuk merebut Papua Barat Dari Cengkeraman Benaga Waktu pertama kali itu Yang disuruh adalah Bapak Mayor LB Murdane Yaitu pada tahun 1900 Berapa mas? 1962 Ya Bapak itu Pada waktu itu adalah 1962 ya Bapak LB Murdane itu Diutus kesini Terjun payung ya Misalnya Untuk merebut Ada musik Dari pasukan Ibu Misa Untuk merebut Kembali Papua Barat Dari Cengkeraman Belanda itu Pas titik pertamanya Titik pertamanya itu Jatuh kesini Itu di Tugu LB Murdane ini Ya Ini itu Diperingati Sebagai Lambang Tugu LB Murdane Ya Bisa kalian semua lihat Di sini Di sini ini Dari pernerjunan Dari LB Murdane Dari Bapak Dari Peliru Yang main LB Murdane Itu berikut ke Bali Cengkeraman Papua Barat Cengkeraman Dari Cengkeraman Belanda Ya itu sudah Sudah diberi Dikasih 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 Peringatan Bahwa untuk mengenang Jasanya Pada waktu pertama kali LB Murdane itu Turun langsung Terjun ke sini Ini titik pertama di sini Ya Titik terjun pertama di sini Untuk merebut kembali Papua Barat Dari kekuasaan Belanda Ya Yaitu pada tahun 1962 Dekat Rekanayak Itu sudah Bisa anda lihat Coba Mas Andi Di shop Ya Dia punya ini ya guys Dia punya Ya terus patungnya 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 Mas Andi Agak Ya 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 Nah ini Ini adalah patung Bapak Mayor LB Murdane Waktu ada Wisi Pembebasan Papua Barat Dari Cengkeraman Penjajahan Belanda ya Waktu itu ya Dan Alhamdulillah sudah berhasil Karena Tidak Tidak mudah untuk merebut Kembali Papua Barat Masuk ke dalam Nusantara Kita lagi Ke RI ya Karena butuh waktu 24 tahun Yaitu Dan beliau yang diutus Dan Satu-satunya beliau yang diutus ke sini Maaf Terus ini adalah titik jatuhnya beliau Dari pesawat ya Dari Apa itu Dari misi itu Dari Titik jatuhnya itu disini Tanah Meri disini Tidak Tanah Meri disini Dari Tidak Karena Ini adalah Tukung sejarah yang harus Kita semua Tidak sebagai bangsa Indonesia Harus tahu Oke Oke Karena Ini adalah Kelanjutan dari kita semua Dari review Dari Dari Parah 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 Ya ini liat guys, patungnya ya guys Gimana guys? Udah keliatan? Ambil yang bagus Nah, patung ini Patung ini dirismikan tanggal 4 Juni dikatakan ya Patung ini, patung pertama Elbe Burjaya ini Dirismikan tanggal 4 Juni 1962 Patung itu oleh Bapak Muhadi ya Bapak persembahan dari masyarakat yang sudah merauke 2 Oktober 29 atas nama Kepati Kepati sini yaitu Muhadi Dan sudah setuju juga oleh Bapak Elbe Murdani Yaitu Jendera TNI Penawanan Elbe Murdani ya Tahun 91 yaitu 6 November 91 Atas nama pelaku Bapak Mayor Elbe Murdani Jendera TNI Purnawirawan Elbe Murdani Inilah Monumen Elbe Murdani Yang ada di Tanah Miring Papua Purnawesi Saya kira cukup sekian kan? Ya, cukup sekian Oke, rekan-rekan Sekian cukup sekian Untuk secara singkat Bagaimana ada Monumen Patung di Tanah Miring di Papua Oke, dan teman-teman tetap Klik channel Adila Oficial Dan Lope-lope Lope-lope Di video selanjutnya Dadah Wah, 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 wah Shhh! Tidak Lope-lope 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 Terima kasih telah menonton!